Hei Buku Pong, balik lagi di Buku No Nippong Kali ini kita mau ngebahas tentang Jav lagi Ini part 3, part terakhir siacow Yang nungguin tentang part 3-nya Yaitu ngebahas dari segi aturannya Ini ilegal nggak? Legal nggak gitu? Pemerintah ngijinin nggak? Ya kan? Iya Terus, keluarganya gimana? Apa kata keluarganya kan? Orang-orang terdekatnya, temennya, temen sekitar gitu ya Tetangganya, suaminya, pacarnya, anaknya gitu Jadi ini part terakhir kita mau ngebahas sedetail-detailnya Apa pendapat orang-orang sekitar gitu Kamu siap siacow? Oke siap Langsung lanjut Cus! Tolong dijelasin sebenarnya kerjaan Jav itu Bisnis Jav itu legal nggak? Diboleh nggak sama pemerintah? Iya pemerintahnya boleh Boleh gitu, diijinin Berarti legal bukan ilegal ya Legal, legal Kenapa legal? Ya di Jepannya kalau lebih dari 18 tahun boleh gitu Berarti bisnis Jav itu dibolehin gitu? Boleh Terdaftar gitu? Iya Tapi iya sih ya karena kan agensinya atau tempat produksinya ya Produksinya itu udah terdaftarkan Karena bentuknya perusahaan Dan mereka bayar pajak Pajak mereka itu yang dibayar ke pemerintah itu gede banget Bisnisnya ini bisnis gede banget Itu bukan apa? Terpaksa Buat terpaksa gitu? Ya ya terpaksa Jadi itu Ya bener-bener bisnis Bisnis Bener-bener pure bisnis Ya bukan enak-enak aja Jadi itu Ya Adalah Kurja Itu bener-bener Satu bagian pekerjaan di Jepang ya? Jadi dibukain lapangan pekerjaan juga tuh Buat orang-orang yang suka bercocok tanam Kalau cocok ya gapapa Kalau cocok Ya kan? Yang enak-enak Yang suka ritual Enak-enak gitu ya Gitu Berarti Kalau yang penting Yang kerja Yang cewek atau cowok Yang penting umurnya lebih dari 18 tahun Iya Ya karena kan aturan Jepang itu Ya iya Kalau umur 18 ke bawah itu gak boleh kerja Iya jadi gak ada Apa Di dalam aturan Gak ada Boleh Gak boleh kerja yang seksi gitu Oh gitu? Iya hukumnya gak apa-apa Gak apa-apa Iya Ya inget ya ini di Jepang ya Ini bukan di Indonesia Jadi jangan dibanding-bandingkan sama Indonesia Misalnya Ya si cewek nih kerja kayak gitu Itu Dari awal langsung minta izin sama keluarganya Aku mau kerja kayak gini nih gitu Itu apa kata keluarganya sih? Itu Itu susah Apa ya? Karena ya Mana orang bisa Bisa bilang Oke gitu Bisa kasih izin Langsung Karena ya Apa Mama papanya Ya apa lagi mama Barunya saki-saki kan 9 bulan gitu Ya anaknya kawai gitu Tapi Ya Bunda dah Kerja kayak gitu Anaknya Oh ternyata Ternyata Oh jadi keluarganya itu gak ngijinin ya? Iya susah Terutama itu mama papanya gak ngijinin Tapi iya sih mana ada ya orang keluar kayak gitu Mana ada Ya udah kamu kerja di agency A gitu Nanti aku kasih ongkos gitu Ya gak ada gitu Ya gak ada gitu Ya khawatir loh Khawatir loh Kalau ada luka Kalau ada masalah Ya Anak aku Gimana gitu Ya jadi Ya Pasti gak boleh Pasti orang Ya semua orang Ya Enggak boleh Enggak ngijinin lain Enggak ngijinin pastinya Jadi aktris itu Ya mungkin rahasia ya Oh rahasia Rahasia daftar ya rahasia menutuskan Oh gitu Diam-diam gitu Iya diam-diam gitu Mereka gak sodang dulu ya Enggak langsung cerita ke bapak ibunya Aku pengen kerja jadi Jaf gitu Enggak ya? Iya gitu Oh diem-diam mereka Kalau di Indonesia ada pepatan ya Sepintar-pintarnya ngerahasiain sesuatu Pasti kecium baunya gitu Iya gitu Jadi kalau ketawan gimana? Kalau ketawan ya Kalau apa ya Kalau pacar Ya mungkin pacarnya Pasti menjadi panik kan? Panik panik Ya kalau Pacarku jadi terkenal gitu Mungkin ya Cari-cari di internet Ya Uh Ternyata Ya mendadak Ada 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 foto Pacar aku gitu Pas langsung ditonton gitu ya Ya tonton Bukan Ya mungkin Ya setelah itu Ya langsung tanya Eh Kamu kenapa Ini 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 apa gitu Oh Tadi aku nonton Katanya Kamu bener-bener Seksi banget ya gitu Iya gitu Hahaha Iya Pasti-pasti tanya Dan ya mungkin marah kan? Pasti marah sih kayaknya Ya marah Kenapa kamu pilih kerjanya kayak gini Kenapa mau kasih dia Badan kamu Ya Hilang gitu Putus Putus Jadi minta putus kali ya Kalau pacarnya Ya masih oke kan? Masih oke Kalau suaminya Kalau udah nikah Iya Dan keluarga Itu lebih masalah loh Misalnya kalau suami Minta cerai berarti? Suami iya Tapi gimana Berapa tahun Bersama Iya sih ya Susah kan? Kalau anak Kalau sama anak gimana? Ya? Kalau anak Kalau ada anak Lebih susah loh Gimana dong? Kalau ada anaknya gimana? Coba Iya Anaknya diajakin kerja disitu Enggak Jadi Kalau suaminya udah tau Ya mungkin pertama pikir Eh anaknya gimana? Iya sih ya Kalau aku kan gak mau sama dia Tapi udah ada anaknya Oh gitu Jadi susah gitu ya Jadi mana mau Ambil anak Anaknya ngikut siapa gitu? Dan kalau kita cerai Anaknya menjadi Apa ya Kasian kan? Kasian lagi Ntar jadi broken home lagi Ntar anaknya jadi kerja kayak gitu lagi Kayak di part satunya kan? Salah satu alasannya Jadi gimana sih gitu? Mungkin cerai Mungkin lebih gampang kan? Ya tapi Kalau bersama Itu juga susah kan? Anggap aja nih Sekarang dia belum punya anak Tapi pas udah punya anak Terus si anak udah gede Cari-cari di internet gitu Wah keluar ada ibunya gitu Atau ada bapaknya gitu Gimana dong itu? Iya Jadi kalau anaknya masih kecil Ya mungkin gak Apa Paham gitu kan? Gak paham ya pastinya Tapi kalau udah S.D. S.M.A. Ya kalau gitu Udah tau kan? Iya Ya Mamaku Kerjanya apa? Iya kalau ketauan gimana? Iya Kalau apa Nah Tergantung orang Tapi Ya aktornya sejauhnya Ada apa Filosofi Ya mungkin awalnya gak bisa Apa Anaknya gak mengerti Tapi sedikit demi sedikit Oh gitu Jadi dijelasin 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 ke anaknya Jadi ya Apa ya gimana? Jadi dijelasin berulang kali Semangat gitu Sampai anaknya ngerti gitu ya? Iya Ada arasan Kayak gini Kayak gini Ya awalnya aku pilih kerja Kenapa Berapa Berapa Gitu Jelasin ke anaknya Alasan awalnya apa gitu Pengen kerja kayak gitu Pas anaknya udah ngerti Anaknya diajak juga ke agensinya Enggak Orang tuanya gimana? Oh iya Kalau udah tau Orang tua Bukan langsung dicoret dari kartu keluarganya Kamu bukan anak aku lagi gitu Ada Ada gak gitu? Ada juga Bahaya Berarti bener komennya ini Ada salah satu komen Bukupong Yang katanya dicoret dari kakaknya Dan Jepang juga sama berarti ya? Iya Jangan telefon sama aku ya gitu Oh ada ya? Emailnya semua Apa? Jansi gagal gitu Oh tapi ada juga yang Gak mau ketemu Tapi ada juga yang Orang tuanya mencoba mengerti gitu ya Yaudah yang penting aku anggap kamu jadi Masih anak aku gitu Iya Tapi aku gak peduli sama kerjaan kamu gitu Ada Ada yang kayak gitu ya Dan macam-macam Kalau kamu gimana? Kalau aku Kalau aku minta diajak Gabung aja Bukupong pasti sukanya nonton yang muda-muda kan? Kayak umur 20an kan banyak juga yang komen ketanya Lulusan anak SMA kerja kayak gitu Bentar Kita lurusin dulu Anak SMA gak kerja kayak gitu Karena anak SMA itu masih Cuma umur 17 tahun Pertama nih ya Itu gak dibolehin sama pemerintah Bisa ditangkap polisi Mereka bisa aja Pakainya kayak anak SMA Mungkin umurnya udah diatas 18 tahun gitu Itu baru boleh Oke Jadi itu bukan anak SMA Bisa aja anak SMA Tapi umurnya udah Ya gak mungkin sih anak sekolah ya Anak SMA kerja kayak gitu Cuma mereka bikin situasinya kayak gini Ya mungkin disini school ya gitu Bukan anak SMA itu Habis sekolah ya langsung pergi ke rumah cewek Dan ada masalah gitu Kurija ini sebenernya ada kata barusa kan Gak bisa sampai lima puluhan Oh iya sih Oh iya sih Ada deh Ada Orangnya ada Bukupong juga gak bakalan nonton yang umur 65 tahun kan Kecuali kakek Sugiyono kan Nah iya Mungkin sampai umur berapa itu biasanya 30? 40? Ya lebih dari 30 ya Pas udah lebih dari 30 ya Kalau yang biasa ya Kalau udah top ya Enggak Lanjut terus Atau mungkin ganti-ganti job ya Biasanya mereka kerjanya di karirnya kayak gimana? Setelah udah selesai gitu loh Bangung apa? Perusahaan Bangung perusahaan Buka toko kali ya? Buka toko? Ya, Kyabakura Kyabakura itu ini Kyabakura Club Kerja di club Nomorin om-om gitu loh Nomorin om-om minum bareng gitu Aja ya Tapi ya kayak gitu Kalau emang kerjanya kayak gitu? Beres setelah Nailing Stylish Ya Make artist Kayak gitu Artis gitu? Bukan yang biasa Jadi Apa? Jualan kosmetik gitu? Hmm Itu juga ada Jualan kosmetik itu banyak ibu Jualan kosmetik itu banyak ibu Ada Ada ini apa? Aris mata Bukan aris mata Alis mata Buluh mata Buluh mata juga Bikin yang gitu Berarti bikin usaha mereka Usaha-usaha Karena tabungan mereka selama bertahun-tahun kan Yang udah kita sebutin sebenarnya Ini karena banyak yang nanya ya Nyinggung sedikit aja disini Itu penghasilan mereka sekali lagi nih ya Penghasilan mereka yang cewek Kalau yang kerjaannya kontrak setahun atau dua tahun itu ya Itu per video bisa 200 juta, 300 juta Ada juga yang sampai 800 juta itu satu video Kalau setahun mereka bikin 12 video Berarti pendapatan mereka 3M sampai lebih dari 10M Kerjaan kayak gini Kalau kita bilang buruk ya nggak baik ya Tapi serba salah gitu Kalau mereka Ya beda ya Jepang sama Indonesia beda Jadi jangan disamain lah gitu Biarin mereka kerja kayak gitu Tapi kerjaannya bener gitu ya Gajinya jelas gitu Pendapatannya jelas Bayar pajak juga gitu Atau mereka mencuri Atau merampok Atau menipu orang gitu Lebih baik yang mana? Bukupong mungkin pikirannya begini Dua-duanya nggak bener Iya ini udah nggak bener Ini karena Kalau kita pakai pandangan orang Indonesia Ya kerjaan kayak gini kan nggak halal Udah pasti nggak bener kan? Iya pasti Tapi Kalau di Jepang beda Jadi Ya kita nggak bisa disamain gitu Nah Tapi kalau yang mencuri Apa ya Nodong orang gitu ya Apa ngerampok orang gitu Bunuh orang atau apalah gitu Itu dimana-mana itu salah Tapi kalau Jav ini Kerja-kerja kayak gini Yang video-video kayak gini Di dunia ini Ada yang diijinin Ada juga yang nggak Kalau di Indonesia kan Dilarang Kalau di Jepang itu diijinin Syacu detail banget ya Kayak beginian ya Kamu tahunya dari mana sih? Banyak yang nanya tuh Soalnya Syacu jangan-jangan Jangan-jangan Kamu jangan-jangan Kita udah bikin part 1, part 2, part 3 kan? Iya Kenapa kita bikin vlog kayak gini? Apa tujuan kita? Ini tentang edukasi Karena Apa Sebelum nonton video ini Mungkin Bokok pun suka Apa Cari video Video Ada itu video Dan ya Enak-enak Ya Nggak pikirannya Iya Kerjanya enak ya Ya gitu Mungkin gampang ya gitu Ya sebenernya Enggak kan ya Syacu ya Iya Dulu aku udah bilang kan Dari Apa Dari pagi-pagi sampai Apa Malam Malam pagi lagi gitu Jadi Ya Bodi Penghu Ya itu juga ada Jadi kerjanya juga Nggak bener-bener Enak-enak gitu Tapi mungkin Ada ya Cuma sedikit orang yang bener-bener Tujuannya pengen enak-enak gitu ya Bukan karena duit gitu Iya Ada Ada Tapi ya Hampir orang yang bener-bener Enak gitu Bukan enak Itu bener-bener Acting gitu Karena Udah disuruh kayak begini Adegannya kayak gini Kamu harus ngelakuinnya kayak gini Mana gimana Kalian bayangin Kalau kita disuruh nih Apa Siap acting gitu ya Tapi kamera dimana-mana gitu Gimana kalian bisa enjoy coba Itu semuanya acting Kita udah tau kan Akhirnya kayak gimana Udah ketembak kan Akhirnya pasti Ya kelar gitu Sampai yang di adegan kelar itu aja Itu juga bohongan Sebenernya pakai apa itu Yang jeli Pake jeli Yang sama telur Dan sugar Jadi kalau teman-teman udah tau Itu video ini gak ada berguna Dan apa Tentang jelek Kenapa kamu mau nonton terus gitu Kalau kamu tau Ya kalau kamu tau Ya berhenti aja Ada 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 Buang-buang waktu kan Ada komentar yang kayak gitu Yang bilang Kerjaan kayak itu gak bener kok Itu buruk Itu jelek gitu Kalau udah tau itu jelek Jangan ditonton Ya time is money loh Jadi ya Harus Ya harus cari Apa mimpi Dan ya Perusaha Buat Masa dupang gitu Aku gak ngerti maksudnya Saya coba Maksudnya Daripada kalian nonton Video kayak gitu Dan mengejudge Terus menghukum seseorang gitu ya Belum tentu diri kita bener gitu ya Mendingan gunain waktunya Buat menggapai mimpi-mimpi kita Cita-cita kita gitu ya Iya Gak usah nonton kayak begituan lah Kalau yang masih nonton kayak ginian Ya itu hak-hak kalian Tapi jangan sampai terobsesi Ngikutin adegannya Atau yang masih di bawah umur Pikirannya macem-macem Malah Malah hamilin anak orang lah Tujuan kita bener-bener Buat edukasi Please ingat ya Ingat ya Jangan nonton kayak beginian lagi Jangan jangan cari lagi ya Udah langsung delete dari history Dari bookmark Atau dari manapun itu Thanks for watching And always be smart And Goodbye Goodbye Matane Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax